Intro Astagfirullah, kita kan lagi puasa? Hah? Puasa? Iya, puasa. Nah, sahabat Ramadan, tahu tidak? Salah satu perintah Allah yaitu berpuasa. Dan semua perintah Allah itu baik untuk kita. Para ahli juga mengatakan loh, kalau puasa baik untuk kesehatan. Jadi, sahabat Ramadan, intinya puasa itu banyak deh manfaatnya. Nah, sahabat Ramadan, jika kita berpuasa, kita juga akan dicintai oleh Allah SWT loh. Eh, Assalamualaikum sahabat Ramadan. Alhamdulillah, masih semangat kan puasanya? Kita melakukan puasa selama sepulang, dan tentu itu akan terasa sangat berat bagi kita yang baru dijalankan. Nah, buat sahabat Ramadan yang masih bingung, sahabat Ramadan boleh coba dulu berpuasa hingga waktu juhur. Jika sahabat Ramadan sudah merasa kuat, sahabat Ramadan boleh mencoba berpuasa hingga berdua maghrib. Sahabat Ramadan ingin dekat dengan Allah pencipta kita? Nah, salah satu caranya dibuang berpuasa dan melakukan kebaikan lainnya. Misalnya, padarus Al-Quran, berpuasa, bersedekah, dan masih banyak lagi kebaikan yang bisa kita lakukan. Terus apa lagi? Nah, puasa juga bisa menyehatkan kita loh. Loh, kok bisa? Iya sahabat, karena selain pola makan kita yang teratur, kita tidak minum dan makan selama 12 jam. Dan otomatis racun-racun yang ada di tubuh kita akan terbuang. Tapi, sahabat Ramadan tetap minta kepada Abi dan Umumnya untuk tetap memperhatikan nutrisi kebutuhannya ya, agar puasa sahabat tetap terjaga. Masya Allah, begitu banyak manfaat puasa bagi kita. Semoga Allah senantiasa memberkahi puasa kita. Dan semoga sahabat Ramadan juga makin semangat dalam menjalani ibadah puasa ya. Sepuasa Ramadan, yes, yes, yes. Nah, gimana sahabat Ramadan video hari ini? Seru kan? Nah, sahabat Ramadan jangan lupa juga lakukan kebaikan-kebaikan di rumah kamu. Dan jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe di bawah ini. Wassalamualaikum. Kegiatan ini disponsori oleh Malika Bekri Coto Abah Bin Daud Katering Uhuwa Rumah Jahit Ahwat Triple K Warung Buhaja Terima kasih telah menonton!